Intro Bukan hanya itu, tapi kemarin juga ada beredar berita viral tentang seorang anak yang differable Dan berhasil mewujudkannya dengan bertemu dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar Pranowo Dan videonya menjadi viral, namanya adalah Karissa Kusumaningasih Iya, Kusumaningasih Kusumaningasih, oke kita lihat videonya ya Silahkan Halo, nama aku Karissa, umurku 8 tahun, sekolah saya di SRB Negeri Rembang Suara Pak Ganjar, pasti bagus Orangnya pasti ganteng Semoga kita bisa bertemu ya Oke, apa yang kita dengar adalah Karissa Karissa Kakak Fanny, naik tangga Iya Sangga lagi satu Oke, sekarang om pegang Sini-sini Om lebih pegang Ikut Iya Wah Gimana Putar kanan, balik kanan, balik kanan Duduk Iya Kasih tuan-tuan dulu buat Karissa Karissa katanya suaranya bagus Bener gak? Bener 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 Gimana sih Om Deddy Harusnya suka nyanyi semuanya Maksudnya suka semua lagu Karissa paling suka lagu apa deh kalau gitu Kaulah ibuku Kaulah ibuku Boleh nyanyi Boleh nyanyi, bisa? Bisa Oke, mulai Satu, dua, tiga Bersinar ku bagi cahaya Yang selalu beriku penerangan Selembut sutra kasihmu kan Selalu rasa Dalam suka dan duka Kaulah ibuku Cinta kasihku Terima kasihku Takkan pernah terhenti Kau bagai matahari Yang selalu bersinar Sinari hidupku Dengan keingatan Suaranya merdu banget ini Om Deddy Dan katanya juga sempat bernyanyi bareng Sama Nisa Syaban ya Betul? Ya, betul Lagunya apa? Lagunya Masih sama Nisa Sabian ya? Ya Waktu nyanyi apa? Ya Asyikol Apa? Ya Asyikol Ya Asyikol Ya Asyikol Masa Asyikol Masa Asyikol Asyikol Ya 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 Asyikol Mau pegang kak? Mau pegang mas jadi gak mau abang? Ini kalo dia yang bilang saya ganteng udah bener. Tanpa melihat pun orang tau gak? Coba beneran ganteng gak nih? Coba pegang kak? Ayo kanan sebelah kanan. Ini badannya. Aku diketawain. Ihh kepadanya ya obin-ibin. Kenapa? Kepalanya kenapa? Kayak obin-ibin. Kepalanya kayak obin-obin katanya. Cuma kepalanya aja kok. Obin-ibin. Emang obin-ibin kenapa? Botak. Bener. Mau marah tapi fakta. Kayaknya temuin rambut. Lagi ganteng kan? Iya. Disini ada ibunya Karissa. Kita undang kesini yuk. Silakan bunda. Silakan. Ini ibu. Ini bunda. Wanita hebat. Silakan bu. Iya. Aduh. Ibu juga mau megang mungkin gak? Enggak dong. Gak tau. Udah sering megang. Udah sering ngeliat. Udah terbukti ganteng. Oke. Bun. Ini Karissa suaranya bagus kayak gini. Siapa yang ngajarin? Sendiri. 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 Kadang bunda. 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 Selalu. Gimana ibu. Ibu. Gimana buat dia happy? Ya itu tadi. Harus ditunggukan rasa kasih sayang luar biasa. Intinya itu. Kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang yang luar biasa. Oh. Nomor satu itu. Tapi memang Karissa sejak lahir maksudnya? Masa. Itu waktu umur tiga bulan udah ada diagnosa ROP Stadium 4 pertama. Oke. Saya disuruh bawa ke Jogja. Untuk dilakukan operasi. Ternyata dari Jogja. Rumah sakit tiap. Mata. Tidak bisa. Saya ke Bandung. Ternyata itu ada stadium. ROP Stadium 5. Jadi kebutaan permanen. Kebutaan permanen. Tapi katanya lahirnya apa? Adik kakak atau kembar? Kembar. Kembar ya? Prematur waktu itu. Kembar. Ada satu lagi. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana tetap di hitam. Terima kasih.